Nah, menurut Kang Diki, pemangkasan cuti bersama ini berpengaruh atau enggak dengan laju perkembangan COVID-19, untuk menekan COVID-19? Kan alasannya untuk menekan angkanya? Ya, tentu kalau berdampak akan ada dampaknya, namun sejauh mana efektifitasnya ini yang akan jadi pertanyaan itu tergantung pada sejauh mana juga sinergi dari sektor lain, sinergi dari regulasi-regulasi lain. Karena kita melihat bahwa di yang sebelumnya, sebetulnya kan ini bukan hal yang pertama juga, ada mundur atau dipiadakan, tapi yang sering menjadi permasalahan adalah niatan baik ini tidak didukung oleh adanya regulasi yang lain yang mendukung, misalnya. Nah, sudah dibatasi, jangan, tidak ada libur, jangan ada cuti, tapi ada diskon perjalanan, diskon tiket, ya ada misalnya perkantoran bahkan tidak melakukan pemantauan yang ketat ataupun larangan. Nah, ini yang artinya regulasi yang ada selama ini banyak, bukan semuanya, tapi banyak yang akhirnya kontraproduktif malah dengan upaya pemerintah itu. Jadi, sekali lagi, niatan baik ini harus juga didukung oleh semua sektor, dan itu sebabnya, dan bahkan bukan hanya masalah sektor, ya. Ini juga masalah pemerintahan kebawahnya, ya, kabupaten, kota, gitu, ya. Karena bicara pengendalian mobilitas, kan ini maksudnya mengendalikan mobilitas. Ini juga akan bergantung seberapa kuat daerah-daerah ini, katakanlah, yang diusulkan sudah sejak, bahkan bukan masalah tahun ini saya, tahun lalu pun saya sampai, bikin insentif. Terus, kemudian juga Kemda, kabupaten, kota ini bikin daftar, mana sih di daerahnya yang bisa didatangi untuk wisata. Karena kita juga nggak bisa, ya, apa namanya, masyarakat ini juga kan jenuh, nih, ingin berlibur, tapi berlibur yang aman, gitu. Nah, jadi kalau sudah mau meledak ini, harus ada penyaluran, harus ada penyaluran. Nah, fungsi pemerintah dalam hal ini juga, terutama kabupaten, kota, bikin penyaluran yang sehat dan aman itu. Ya, antara lain, dalam hal ini, di daerah-daerah, di kota raya lah, misalnya setidaknya, itu buat yang outdoor, bahkan kalau perlu dikasih insentif. Jadi, diskonnya, diskon di situ. Karena masalahnya kalau pergerakannya masih di zonasinya yang sama, itu risikonya jauh lebih rendah dibanding dia mau melakukan perjalanan yang jauh. Jadi, artinya jawaban atas pertanyaan ini adalah kembali lagi pada seberapa kuat sinergitas dari semua sektor, termasuk leveling antar pemerintahan ini. Terima kasih. Tisu kebangkitan perjalanan ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.